Tingkatan-tingkatan hadis sahih Yaitu tingkatan-tingkatan hadis sahih Yang pertama, tingkatan yang pertama Hadis sahih itu adalah Hadis yang disepakati Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Ini tingkatan yang paling tinggi Jadi hadis yang disepakati Oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Maka ini merupakan hadis Yang berada di tingkatan paling tinggi Nah, kemudian Tingkatan yang kedua itu adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Lalu tingkatan di bawahnya lagi adalah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Imam Muslim Nah, berikutnya Di tingkat bawahnya hadis Imam Muslim Adalah hadis yang sesuai Dengan persaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim Namun keduanya tidak mengeluarkan hadis tersebut Sehingga ulang mengatakan Hadis syoheh inda syartil Bukhari Muslim Hadis ini syoheh menurut persaratan Bukhari Muslim Yang dimaksud itu ya bahwa Rawi-rawi yang dipakai adalah rawi yang biasa Atau dipakai oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim Hanya saja Imam Bukhari Muslim Tidak meriwayatkan hadis tersebut Seperti itu Itu yang dimaksud dengan Sesuai dengan persaratan Karena dalam catatan Syed Mamut Han itu ya Tidak ditemukan bahwa Imam Bukhari Menentukan syarat-syarat Tapi ya Ulama-ulama itu melihat bahwa Begini loh Imam Bukhari Muslim itu Menentukan rawinya Sehingga itu dikatakan sebagai Sesuai dengan persaratan Imam Bukhari dan Imam Muslim Nah yang berikutnya Di bawahnya lagi adalah Hadis yang sesuai dengan Persyaratan Imam Bukhari saja Namun Imam Bukhari tidak Mengeluarkan hadis tersebut Di bawahnya lagi adalah Hadis yang sesuai dengan Persyaratan Muslim Imam Muslim Namun beliau tidak Mengeluarkan hadis tersebut Nah terakhir adalah Hadis yang disohihkan Oleh Imam-imam hadis lain Imam Muslim Imam Bukhari dan Imam Muslim Dan tidak memenuhi syarat keduanya Jadi sohih Tapi tidak memenuhi syarat Imam Bukhari dan Imam Muslim Seperti Sohih Ibn Huzaymatadi Dan Sohih Ibn Iba Ya jadi seperti itu Ya maka itu tingkatan Ya tingkatan yang Paling tinggi itu Adalah Yang disepakati oleh Imam Bukhari Dan juga Imam Muslim Ya jadi itu Tingkatan-tingkatan Hadis Sohih Ya sehingga Misalkan nanti Mengapa ulama Membuat Catatan-catatan Seperti tersebut Kalau ada Suatu yang taruh Suatu bertentangan Tentu Kita Kalau ada Hadis yang disepakati Bukhari dan Muslim Berbeda Dengan Yang lainnya Maka tentu Itu yang kita kuatkan Itu yang kita menang Menangkan Seperti itu Terima kasih telah menonton